Intro Bawa masa lebih besar, KSPI rencanakan aksi lanjutan tolak Omnibus Law Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI menyatakan akan melakukan aksi lanjutan dengan jumlah masa buruh lebih banyak dan dilakukan secara bergelombang Aksi tersebut untuk menyampaikan aspirasi mereka yang menolak Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja Kendati sudah merencanakan aksi lanjutan, Presiden KSPI Said Iqbal mengaku belum menentukan kapan aksi akan berlangsung KSPI belum memutuskan tanggal untuk melakukan aksi lanjutan menolak Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja, kata Iqbal saat dihubungi suara.com, Kamis 15 Oktober 2020 Sementara itu, dalam keterangan tertulisnya, Said Iqbal mengatakan, Serikat Buruh bakal terus menyuarakan penolakan mereka terhadap Undang-Undang Cipta Kerja Pertama, melalui aksi lanjutan dengan masa lebih banyak, kemudian melalui uji formil dan uji materiel di Mahkamah Konstitusi Ketiga, meminta legislatif review ke DPR RI dan eksekutif review ke pemerintah Keempat, melakukan sosialisasi atau kampanye tentang isi dan alasan penolakan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja, khususnya klaster ketenaga kerjaan oleh Buruh, kata Said Iqbal dalam keterangannya Sebelumnya, Said Iqbal sekaligus menegaskan, Buruh tetap pada komitmen mereka untuk menolak Undang-Undang Cipta Kerja Ia buruk ujar, atas dasar itu pula, Buruh bersikap tidak akan terlibat dalam pembahasan peraturan turunan Omnibus Law Buruh menolak Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja Dengan demikian, tidak mungkin Buruh menerima peraturan turunannya, apalagi terlibat membahasnya, kata Said Iqbal Said Iqbal berpandangan, tidak menutup kemungkinan Serikat Buruh diduga hanya digunakan sebagai stempel atau alat legitimasi Terlebih, apabila ke depan pemerintah terkesan kejar tayang membuat aturan turunan Hal itu ya katakan, lantaran berkaca pada peristiwa di DPR yang membuat Buruh merasa dikhianati Dimana DPR sempat menjanjikan Buruh akan diribatkan dalam pembahasan Undang-Undang Cipta Kerja Tetapi, lanjut Iqbal, pembahasan justru terkesan seperti kejar setoran Padahal, kami sudah menyerahkan draft sandingan usulan Buruh Tetapi, masukan yang kami sampaikan, banyak yang tidak terakomodir Tidak benar bahwa apa yang dikatakan DPR 80% usulan Buruh sudah diadopsi dalam Undang-Undang Cipta Kerja Itu semua tidak benar Ujar Said Iqbal Terima kasih sudah menonton!